Yo so halo gengs, balik lagi dengan aku Erwin dan di video kali ini, setelah di video sebelumnya aku membahas tentang handphone Infinix terbaik di range harga 1 jutaan yang paling cocok dibeli di tahun 2024 ini, nah sekarang masih membahas hal serupa, yaitu tentang handphone terbaik di range harga 1 jutaan, tapi di khususkan dari brand Xiaomi. So, jadi langsung saja, ini dia 6 handphone Xiaomi terbaik 1 jutaan di tahun 2024. Xiaomi Redmi A3 memiliki layar berbentang 6,7 inci yang mendukung refresh rate 90Hz, desain modul kamera belakang yang menyerupai Xiaomi 13 Ultra dan chipset Mediatek Helio G36. Di bagian tengah atas layar, terdapat modul menyerupai tetesan air atau water droop yang memuat kamera selfie 5MP. Beralih ke punggung ponsel, terdapat modul kamera berbentuk lingkaran besar ala Xiaomi 13 Ultra. Desain ini berbeda dari pendahulunya Redmi A2 yang dibekali modul kamera persegi kecil. Modul besar ini menampung kamera utama 8MP yang dipadukan dengan lensa sekunder. Xiaomi Redmi A3 disokong oleh baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat tanpa charging 10W. Baterai ini diklaim bisa tahan seharian. Poco C65 dibekali layar IPS LCD 6,74 inci. Resolusi layarnya adalah 1600x720px HD+, dengan refresh rate 90Hz dan tingkat kecerahan 600 nits. Pada aspek kamera, Poco C65 dibekali kamera belakang ganda. Terdiri dari kamera utama 50MP f1.8 dan kamera makro 2MP f2.4. Konfigurasi ini terbilang meningkat dibanding pendahulunya yang membawa kamera utama 50MP dan kamera kedalaman 0,08MP. Selain itu, resolusi kamera depannya juga meningkat menjadi 8MP. Pada aspek hardware, Poco C65 ditenagai oleh sistem on-chip yang sama seperti Poco C55, yaitu Mediatek G85. Ada dua opsi RAM dan penyimpanan, yaitu 6x128GB dan 8x256GB. Poco C65 juga dibekali dengan baterai berkapasitas 5000mAh dan dukungan pass charging 18W. Xiaomi Redmi 13C 4G dibekali kamera utama 50MP f1.8 berteknologi AI dan kamera makro 2MP f2.4. Kamera ini ditempatkan dalam modul persegi dan dilengkapi oleh sebuah lampu LED Flash. Selanjutnya, kamera selfie Redmi 13C 4G memiliki resolusi 8MP f2.0, meningkat dari 5MP f2.2 milik pendahulunya. Beralih ke desain, Redmi 13C 4G mengusung layar LCD 6,74 inci. Ukuran ini meningkat dari pendahulunya yakni 6,71 inci. Layar HD+, 720x1600 pixel, Xiaomi Redmi 13C 4G, mendukung repressor 90Hz, touch sampling rate 180Hz, kerapatan pixel 260ppi, dan tingkat kecerahan atau brightness 450 nits. Peningkatan lain yang dibawah Xiaomi Redmi 13C 4G adalah teknologi pass charging 18W. Berbeda dengan Redmi 12C dengan output 10W, kapasitas baterai Redmi 13C 4G adalah 5000 mAh. Redmi 13C 4G mengunggulkan kamera utama beresolusi 108MP f1.75. Ini menjadi resolusi kamera terbesar di lini ponsel Redmi. Sebagai perbandingan, Redmi 12 dibekali kamera utama beresolusi 50MP f1.8. Kamera 108MP ini ditemani oleh kamera makro 2MP f2.4. Masih soal fotografi, ponsel ini turut dibekali kamera selfie beresolusi 13MP f2.45 yang dimuat dalam modul lubang punch hole di tengah atas layar ponsel. Xiaomi Redmi 13 mengusung layar IPS LCD berbentang 6.79 inch dengan resolusi Full HD Plus 2460x1080 pixel. Repress rate 90Hz, tingkat kecerahan atau brightness maksimum 550 nits. Di sektor dapur pacu, diotaki oleh sistem on-chip Mediatek Helio G91 Ultra, 12.6 meter. Untuk daya, smartphone ini ditopang oleh baterai jumbo berkapasitas 5030 mAh. Dengan teknologi pengisian cepat atau fast charging berdaya 33W. Spesifikasi Redmi 12 yang diunggulkan adalah kamera utama dan kapasitas RAM yang cukup besar. Di sektor kamera, ponsel ini dibekali triple camera atau 3 sensor di sisi belakang. Triple camera Redmi 12 terdiri dari kamera utama 50MP f1.8, sensor ultrawide 8MP f2.2 dengan bidang pandang 120 derajat, serta kamera makro 2MP f2.4 untuk menangkap objek kecil dengan lebih detail. Masih membahas bagian depan, Redmi 12 mengusung layar berdiagonal 6,79 inci dengan resolusi Full HD Plus 2460 x 1080p dan repress rate hingga 90Hz. Untuk chipset, Redmi 12 ditanagai sistem on-chip Mediatek Helio G88 dengan fabrikasi 12nm. Redmi 12 disokong baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi pengisian daya cepat atau fast charging berdaya 18W. Untuk spesifikasi layarnya, Poco M5 reguler hanya menggunakan panel LCD-nya. Layar tersebut memiliki resolusi layar Full HD Plus 2480 x 1080p, represset 90Hz, touch sampling rate maksimal 240Hz, rasio aspek 20 banding 9, dan tingkat kecerahan layar 500 nits. Di sektor fotografi, Poco M5 dibekali kamera CLP 5MP f2.2, seletak 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP f1.8, kamera makro 2MP f2.4, dan kamera depth sensor 2MP f2.4. Untuk sektor dapur pacu, Poco M5 mengandalkan chipset Mediatek Helio G996nm yang dipadukan dengan 2 opsi RAM dan penyimpanan, yaitu 4x64GB dan 4x128GB. Bila dirasa kurang, RAM bisa diekspansi sebesar 1-2GB. Ponsel ini juga punya slot microSD, yang bisa dimanfaatkan untuk menambah kapasitas penyimpanan media hingga 1TB. Poco M5 ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fitur pengisian cepat atau fast charging 18W, yang bisa diisi melalui ford USB Type-C. Nah, itulah dia 6 handphone Xiaomi terbaik 1 jutaan di tahun 2024 ini. Gimana? Tertarik untuk membelinya? So, buat kalian yang tertarik langsung aja di cek di kolom deskripsi. Di sana saya bakal sertakan link pembelian untuk setiap produk yang ada di dalam video ini tentunya ya. Terima kasih, gue Erwin dan bye.